Nyatanya, vokalis yang satu ini seakan berhasil merangkum semua sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang rockstar. Band yang sukses, suara yang khas, pembawaan yang glamour, sifat selengean, pesona bintang, kontroversi, dan lain sebagainya. William John Paul Gallagher lahir di Manchester, Inggris pada 21 September 1972. Dia tumbuh bersama kedua kakaknya dan dibesarkan hanya oleh ibunya. Awalnya Liam tidak tertarik dengan musik, namun kemudian minatnya berubah setelah dia mulai mendengarkan The Beatles. Khususnya John Lennon yang membuatnya sangat terobsesi untuk menjadi seorang rockstar. Tahun 1991, Liam diajak oleh taman sekolahnya, Giggsie, untuk bergabung dengan bandnya The Rain sebagai vokalis baru. Setelah bergabung, Liam mulai menulis lagu dan dia merubah nama band menjadi Oasis. Tidak berselang lama, kakak Liam, Noah Gallagher bergabung dengan Oasis setelah melihat potensi band adiknya tersebut. Di tahun 1993, kualitas musik Oasis menarik perhatian Alan McGee, pemilik label Independent Creation. Mereka langsung mengontrak Oasis dalam kesepakatan 6 album. Tiba-tiba, nasib Oasis berubah drastis. Tiga rilisan pertamanya yaitu Definitely Maybe, Watch the Story Morning Glory, dan Be Here Now telah membuat mereka terkenal di seluruh dunia. Album-album ini telah memecahkan rekornya masing-masing. Menjadi debut album terlaris, album dengan penjualan tercepat, album terbaik dekade 90-an, album terbesar sepanjang masa, album terbaik sepanjang masa, dan lain sebagainya. Para kritikus musik menilai, formula penulisan lagu nol dan vokal Liam yang simpel namun berkarakter telah mendefinisikan skena baru yang dikenal sebagai Britpop. Kesuksesan album otomatis membuat Liam mendapat banyak pujian atas vokalnya, yang terdengar sangat terpengaruhi oleh The Beatles yang dicampur dengan Sex Pistols. Sikap Liam yang dingin, sombong, dan angkuh kemudian menarik perhatian pers dan kritikus yang sering menyebutnya sebagai ikon rock'n'roll baru. Kesuksesan Oasis menjadi band terkemuka di daratan Inggris setelah membuat mereka masuk ke persaingan skena baru yang disebut sebagai Britpop. Mereka bersaing ketat dengan Blur. Persaingan yang awalnya dibuat oleh media ini kemudian berkembang ketika kedua pihak sering bersinggungan dan saling menyindir satu sama lain. Dalam acara Brit Awards tahun 1996, Oasis berhasil mengalahkan Blur dalam tiga kategori. Lalu Liam menyanyikan sebuah lagu. Oasis, wonderful. Oasis. Visualisis. Saya hanya terima kasih kepada semua orang-orang. Semua orang-orang. Tidak banyak orang. Dan mereka berjalan dengan kentian, dan berjalan dengan kentian kembang 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 kembang. Masuk ke tahun 1999, label creation kemudian ditutup. Lalu, Gallagher bersaudara mendirikan label mereka sendiri, Big Brother. Label tersebut kemudian merilis album-album selanjutnya dari Oasis. Seperti Standing of the Soldier of Giant, Hidden Chemistry, Don't Believe the Truth, dan The God Your Soul. Saat rekaman album Standing, Liam menjadi satu-satunya anggota pendiri Oasis yang tersisa. Setelah Bonehead dan Gigsy memutuskan untuk keluar. Namun sayang, tepuknya di bulan Agustus tahun 2009, Oasis membubarkan diri setelah Noel memutuskan untuk keluar. Dengan alasan tidak bisa bekerja sama lagi dengan Liam. Apa yang sebenarnya terjadi? Menyusul bubarnya Oasis, Liam membentuk BDI bersama mantan anggota Oasis yaitu Game Archer, Eddie Bell, dan Chris Sherock. Liam mengklaim BDI akan lebih baik dari Oasis. Namun band ini hanya bertahan sekitar 4 tahun dan menghasilkan 2 album. Walaupun begitu, nyatanya Liam bersama BDI mendapat banyak pujian yang menyebutnya sebagai upaya positif untuk melanjutkan kesuksesan Oasis. Diketahui, Liam berhenti melakukan pertunjukan dan menulis lagu dari tahun 2015. Dia selalu menolak untuk memulai karir solo seperti kakaknya. Namun di tahun 2016, Liam menyatakan akan merilis album miliknya sendiri. Didahului oleh penampilan comebacknya di tahun 2017, album solo pertamanya kemudian dirilis. Album ini mendapat tulisan positif dan terbukti menjadi comeback yang sukses untuk Liam dengan memulai debutnya di posisi 1 di tangga album Inggris. Liam kemudian melakukan konser solo pertamanya di The Ritz, Manchester. Dengan semua pendapatan acara tersebut akan diberikan kepada para korban serangan teror Manchester. Di tahun yang sama, Liam Gallagher membuat penampilan kejutan di konser ama One Love Manchester. Dia kemudian membuahkan lagu-lagu Oasis bersama Coldplay. Lalu saat tampil di Glastonbury tahun 2017, Liam Gallagher membawakan lagu Don't Look Back in Anger untuk pertama kali dalam karirnya. Lagu tersebut kemudian dia didedikasikan untuk para korban serangan teror Manchester dan London. Disesul dengan album solo keduanya yang disebut Why Me Why Not yang dirilis pada tahun 2019 bersamaan dengan dirilisnya sebuah film dokumenter tentangnya. Liam juga memainkan set akustik MTV Unplugged di Hall City Hall. Di sana dia membawakan beberapa lagu Oasis bersama teman lamanya, Bonehead. Lalu Liam merilis album solo ketiganya, Come On You Now, di tahun 2022. Disusul oleh penampilannya di Nebworth. Setelah hampir 26 tahun silam, dia tampil di sana dalam konser legendaris Oasis. Dari awal kemunculan Oasis di kencang musik mainstream pada tahun 1994, reputasi dan sifat Liam yang sangat konfrontatif menjadi sangat ikonik. Dia selalu memenci pers. Dia tidak segan-segan untuk merusak kamera dan mengajak berkelahi. Bukan hanya itu, dia sering berkelahi, berseteru, dan beradu argumen seperti kasusnya bersama Paul Gascoigne dan Robbie Williams. Selain itu juga, dia masuk ke dalam orang yang di-blacklist oleh salah satu maskapai penerbangan karena berbuat onar di dalam pesawat. Selama awal karir Oasis, dua saudara ini sangat terlihat akrab dan damai. Namun kenyataannya, seiring waktu mereka dikenal sering berselisih dan bertengkar. Noel Gallagher beberapa kali meninggalkan Oasis karena kesal dengan perilaku adiknya tersebut. Noel pergi meninggalkan Oasis di tahun 1994 ketika Liam memukulnya dengan tamborin di atas panggung selama pertunjukan. Mereka kembali berkelahi saat di studio dalam proses rekaman album Morning Glory. Dikabarkan itu adalah perkahalian terhebat dalam sejarah Gallagher bersaudara. Lalu saat tur Eropa tahun 2000, Noel Gallagher kembali meninggalkan Oasis. Setelah Liam membuat komentar kasar terhadap istrinya. Kemudian dalam tur terakhir Oasis, Liam dan Noel memang sudah tidak banyak berkomunikasi. Mereka berinteraksi hanya pada saat di atas panggung. Noel menyebut adiknya adalah orang yang kasar, sombong, mengintimidasi, dan pemalas. Hubungan terakhir antara kakak beradik ini kemudian terjadi di Paris. Saat itu, pertengkaran terjadi di backstage sebelum penampilan Oasis. Setelah gitar milik Noel dirusak oleh Liam, kesebaran Noel sudah mencapai batas. Dia menyatakan dia tidak akan bekerja dengan adiknya lagi untuk selamanya. Lalu semenjak Oasis bubar, mereka tidak pernah berkomunikasi. Noel dan Liam hanya bertukar pesan saat Natal. Dan ketika Liam mengundang Noel ke pernikahannya, walau Noel nyatanya tidak hadir. Padahal di awal karir mereka, Liam sering menyebut Noel sebagai penulis lagu terbaik di dunia. Sementara Noel sering menyebut adiknya memang lebih keren darinya. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi antara mereka? Polemik kakak beradik biasa atau sifat Liam yang memang menyebalkan? Tulis menopat kalian di kolom komentar. Suara khas Liam telah digambarkan sebagai perpaduan gaya dari John Lennon dan Johnny Rotten. Lalu saat ditanya tentang inspirasinya, Liam menyatakan dia tidak pernah memiliki pengaruh lain selain John Lennon. Liam juga dikenal dengan gaya dan postur menyanyi yang unik. Dia selalu menempatkan kedua tangannya di belakang dan menengahkan kepalanya ke atas. Oh iya, Liam juga diketahui adalah pendukung abadi dari Manchester City. Fun fact, Liam Gallagher tidak bisa mengendarai mobil dan berenang. Dan begitulah, sedikit pembahasan saya tentang frontman dari band legendaris paling ngeselin di dunia. Tapi dibalik semua sifatnya yang negatif, harus diakui dia adalah salah satu vokalis terbaik di eranya. Dan sekarang dia udah kalem. Mungkin karena dia udah tua. Jadi, Liam Gallagher Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, Daaah!